Sedara pemerintah mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Tapi usulan ini ditolak Federasi Serikat Guru karena dinilai justru menurunkan kualitas pendidikan. Selain itu dana BOS tidak cukup untuk membiayai program makan siang gratis. Program makan siang gratis menargetkan 70,5 juta anak mulai dari usia balita hingga SMP. Oke, setiap harinya siswa akan menerima makan siang gratis dengan biaya 15 ribu rupiah per porsi. Total anggaran makan siang gratis per tahun diperkirakan bisa mencapai 253,8 triliun rupiah per porsi. Lalu bagaimana perbandingannya dengan dana bantuan sekolah atau dana BOS? Dana BOS di APBN 2024 sebesar 57 triliun rupiah untuk sekitar 419 ribu sekolah. Dan bagaimana dampaknya jika program makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak pendanaan makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. FSGI menyebut, dana BOS selama ini digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru, buku, alat tulis kantor hingga perawatan gedung sekolah. Jika anggaran makan siang gratis dibebankan kepada dana BOS, baik BOS reguler, BOS kinerja, atau BOS afirmasi, maka pembiayaan pendidikan akan tergerus. Pendidikan berkualitas tidak akan tercapai. Kata Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti dalam siaran pers 3 Maret 2024. Perkiraan anggaran makan siang gratis memang terbilang fantastis. Program ini menurut Menko, perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan 70,5 juta anak dari usia balita hingga SMP. Biaya makan siang gratis yang disimulasikan pemerintah, satu porsi 15 ribu rupiah. Jika biaya susu gratis Rp3.000 hingga Rp5.000 persajian, maka diperkirakan total anggaran makan siang gratis per tahun mencapai Rp304,5 triliun hingga Rp338,4 triliun. Perkiraan dana makan siang itu hanya berbeda tipis dengan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, termasuk dana BOS. Di APBN 2024, pemerintah menyalurkan anggaran pendidikan ke daerah sebesar Rp346,6 triliun. Dana itu meliputi Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, dengan target untuk 50,7 juta peserta didik. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan makan siang gratis bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah, BOS Spesifik atau BOS Afirmasi, untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa, kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip dari Tempo.co, kami selalu. Staf ahli Menko Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut bisa ada rekening terpisah BOS reguler dan BOS khusus makan siang. Pola pendanaannya kita mengusulkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi, untuk khusus menyediakan makan siang bagi siswa. Nah ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS reguler, dipisah dengan BOS Afirmasi atau BOS Spesifik ini. Agar nanti harapan evaluasi pemantauan dan pengundang anggarannya juga jelas dan lebih tertib. Menanggapi usulan pemerintah soal makan siang gratis menggunakan dana BOS, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut skema pembiayaan masih terus dicari. Kita uji coba dulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya nanti kalau ada yang masukkan, ada evaluasi ya pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang. Sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang di Solo dulu. Berarti soal dana BOS tadi belum tentu ya? Belum pasti. Saya bilang itu tadi loh. Sekarang saya fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo dulu. Skema pembiayaan makan siang gratis masih belum jelas, namun diharapkan pembiayaan tidak malah mengorbankan kualitas pendidikan nasional. Tim Liputan, Kompas TV